Bukan tujuan kita, kita mau dia cinta alam Indonesia agar cinta panah, agar cinta alam Indonesia. Tapi nyatanya, mahasiswa sekarang bagaimana? Mereka cari yang cool dong, cari yang ngetrend. Jadi tergantung orangnya sih, ada juga sih yang betul-betul cinta alam. Oh iya, ada juga yang mengatakan katanya kalau Pengherman ini pernah di DO, katanya di UI. Ceritanya gini, betul, betul. Ketika itu saya asisten dan terserah pencara mineral. Saya udah lulus semua, kecuali meja itu belum, alasannya dia lagi delay, jadi guru pesan tamu. Jadi gantikan dia untuk jadi pengajar teori antropologi dan metode peneritaan masyarakat. Pas ketika itu status saya terang mahasiswa. Jadi saya kepilih jadi ketua kepala se-UI dari 2021. Ketika itu praya kita pertama ekspedisi ke Papua. Saya pimpin sebuah bahasa Dhani, sebuah peserta orang Dhani, pelanjar bahasanya. Dan saya ketua kepala dan ketua tim pendaki. Jadi oke, saya tinggalkan tapi gak nyangka ekspedisi itu tiga bulan. Dengan kata lain UI, fakultasasa UI, antropologi, saya tinggalin tiga bulan. Balik-balik saya diskors oleh akademi. Jadi di kan bidang akademi, skor saya sebab meninggalkan ngajar mahasiswa tiga bulan. Tapi ada hikmahnya. Dengan itu saya jadi penganggur dan berhubungan saya bahasa Inggris lancar saya kerja di minyak. Saya orang lapangan, jadi kuli di minyak. Baru ketahuan bahwa saya punya background perguruan tinggi. Saya di sekolah kengang Amerika di Houston. Dulu gajinya kurang Rp100.000. Balik dari Houston saya jadi drink food engineer. Basic salary aja, trainee Rp500.000. Oksudarketnya Rp800.000. Goodbye lah jadi pengajar. Tengok-tengok pensiun Rp500 per day sebagai konsultan. Ngapain gua jadinya pakai negeri gaji kecil? Gua janji sama Prof. Soparlan. Nanti deh kalau gua udah kaya gua ngajar deh. Dia bilang, lu sebentaran juga gua dapat S1. Gua ngapain? Yang penting gua lebih qualified dari banyak S1. Dan gua gak sadar-sadar tapi cukup sombong bahwa gua cukup... Bukan sombong apa, I'm proud. Bahwa gua bukan sarjana klasik yang cuma dapet sarjana pada kosong. Gua sampai sekarang kayaknya masih hobi antropologi. Semoga hobi tapi boleh cari duit sini. Enakan cari minyak. Oke. Jadi gua gak lulus di UI. Oh bener ya? Kalau di ikatan antropologi, dokteraris-dokteraris ada satu yang clear. SDR ya mana bener. Saudara. Hehehe. Tapi gua warna. Kayaknya gua lebih... Ya... Lebih qualified. Daripada orang kutu buku yang cuma... Copy paste. Copy paste atau yang... Beli. Sebagai hobi. Sebagai hobi. Enterprise sebagai hobi. Bukan mau cari duit. Wow. Hehehe. Mantap banget. Kemudian... Gini Om. Kan... Kalau kita lihat dari tokoh yang penggulingan Soekarno sendiri. Anak-anak Makala itu bagaimana? Sebenarnya sih bukan anak-anak Makala. Penghasutnya shogi. Dia pintar banget. Dan sangat-sangat conscious dibilang politik. Sehingga dia bisa meng... Yakinkan kita bahwa... Komunis begini, kadang-kadang gini. Dan kita semuanya untuk rakyat. Jadi... Oksimasiswa betul saya paling depan. Pimpin masa. Tapi yang otak untuk menghasut masa. So... Dia nggak punya karisma untuk ngumpul orang. Gak ngumpul orang kalau perlu dengan paksa, dengan bentak. Setelah kumpul dia ngomong orang terpukau. Dan gue nggak bisa ngomong. Jadi seluruh... Kayak di film G. Oh sesuai itu ya? Ya. Sama seperti ini. Ya. Jadi... Gue tokohnya ngomong. Tapi dia otaknya. Ya. Untuk ujian gue aja. Dia baca pelajaran itu. Dia tenter gue. Baru gue maju ujian. Otaknya sangat saya bersedia. Ya. Terus orang yang hebat juga. Sangat... Gitar. Dan... Rajin membaca segala macam misal. Ya. Ya. Gimana sih mendapat kopong sendiri tentang mapalah-mapalah yang sekarang gitu? Eh... Bukan mapalah aja. Ya. Saat sekarang sih. Gue sedih. Sebab orang... Hanya mengejar... Popularitas. Atau prestasi. Saya pribadi nggak setuju tuh. Mengejar Seven Summits. Itu... Setiap orang yang sehat dan berduit bisa. Jadi... Saya... Kalau betul-betul mau ya cinta tanah air di Indonesia. Dan... Explore your own country. Ngapain mau keluar? Tujuh... Puncak dunia yang setiap orang yang sehat bisa dan punya duit bisa. Orang aja yang tidak sehat bisa pakai port dan tukang pikul. Jadi... Itu menurut gue sih mencari... Ingin narsis aja. Ingin gede doang. Lebih baik itu cinta tanah air. Banyak orang nggak banyak berbuat tapi... Menonjolin tapi mereka... Membela tanah air. Mencintai tanah air. Menjaga lingkungan hidup tanah air. Itu enggak. Tapi bukan separe-separe sampai tanah. Gue kalau masih muda juga bisa. Ya umur gue aja udah hampir 74. Dan buat arfa itu semua. Aku mau cari nama. Saya mau cari... Paling setelah itu dia akan pas. Akan nggak aktif lagi. Ya gue goseng. Maksudnya gue goseng. Berarti mau diri hati ya kalau... Ah way of life. Kaya hidup. Nilai-nil dan kaya hidup. Dan nilai-nilnya kejujuran, keberanian, dan hobi kita dapat. Terus mungkin karena aku tadi bilang tidak terlalu suka terhadap politik. Sebab gue nggak interested gitu. Gue busuk-busuk kebanyakan. Kemarin CS, besok udah oposisi. Tentu udah baikan lagi. Tapi gue dapat buku dari Sabang Serait tentang politik. Itu suci baru gue bahas. Ya benar juga. Kalau benar sih benar. Tapi kebanyakan, sorry ya. Kebanyakan orang politik itu untuk kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa kaya nama rakyat. Kebanyakan. Ada juga yang kayak Sabang Serait yang konsekuen dan suci. Ya F2B. Benar-benar gitu ya bagus. Tapi hanya manusia. Sebenarnya percaya. Terus begini, Paul. Opos setuju nggak? Seperti yang kita lihat sendiri. Politik merekrut-rekrut mahasiswa. Yang dengan alasannya katanya. Untuk melihat suara-suara mahasiswa seperti itu. Ya itu depan politik yang gue nggak tahu. No comment. Dan menurut gue kalau gue sih. Suara mahasiswa kita orang bebas. Yang tidak bisa diatur. Kita boleh belajar. Baca Marxisme. Baca Injil. Baca Quran. Kita sendiri mahasiswa. Nggak usah pakai diatur-atur. Kita punya pilihan sendiri. Kita punya nilai sendiri. Dengan tata bahkan kebebasan. Jangan dari kecil udah diarahkan. Lo jadi. Kayak German Jugend. Waktu Bung Karno kader. Macem-macem. Mahasiswa bebas menuntut semua. Tapi jangan dengan cara copy paste. Copy paste. Tapi kita pelajari. Kalian ini dan. Ya. Jadi luas. Panangan. Jadi. Kayak gue banyak buku Lenin. Marxist. Segala macam. Punya temen gue. Bener Momoto. Sohogi punya buku. Tan Malaka. Boleh baca. Sama yang lu baca-baca Quran. Sama yang lu. Boleh baca Injil. Yang penting lu terapkan apa. Iya dong. Iya. Lu bebas baca apapun. Tapi lu. Punya pilihan. Milih yang mana. Tapi jangan di. Larang ini. Larang itu. Goder dulu. Hobi Bung Karno. Yang waktu itu larang. Tengah benar. Dan politik. Pada umumnya sih. Gak semua. Banyak gue lihat sih. Kepentingan golongan. Atau pribadi. Atau ambisi. Kebanyakan. Gak semua. Banyak kayak Bung Karno. Dengan nasional. Bangsa dan negara. Oke. Gue apa-apa. Tapi apakah. Dimurut doang. Slogan doang. Apa. Atau diterapkan. Itu pertanyaan. Dan yang tahu. Cuma lu sendiri. Oke. Terus. Kan. Wopong sendiri. Yang. Menggulingkan. Sofarno kan. Gue bagian kecil. Dalam satu kelompok besar. Yang. Menggulingkan. Yang tidak beres. Hobi juga bakal kecew. Kalau dia tahu. Sohartopnya. Bangsatnya itu. Dia bakal kecewa. Iya. Kita semua ketipu. Kita kira. Dia. Menurut selama. Yang benar. Gak tahu. Ahli strategi. Yang memutarbalikan. Kebenaran. Amin. Amin. Ngopi sampai mati. Dan gak tahu. Gue coba. Sebelah semalam. Mana itu. Sebelah semalam itu. Ya. Itu kencang masuk politik. Jadi gimana. Aku. Merasa menyesal. Tidak. Ketika. Saya gak menyesal. Karena saya percaya pada Tuhan. Dan saya percaya. Semua yang terjadi. Tenah Tuhan. Dan kitalah memilih sendiri. Jalan kita. Dan. Saya sangat percaya. Pada. Iman saya. Bahwa. Kalo kita salah, ada GIL TV yang bilang, lo salah. Hakim yang bener kan Tuhan juga. Tapi kita mesti punya 3 own choice, kita bisa pilih yang mana yang benar menurut nilainya yang kita percaya. Dan itu gak bisa dipaksakan atau dicekokin. Kayak gue dulu mesti belajar menipul ustek, karena gak ada yang memaksa. Tapi ada yang disebut Einstein, never do anything against your conscious even when the state demanded. Jangan melakukan satu apapun melanggar hati merendimu walaupun keadaan memaksanmu. Cepuk percaya. Udah Einstein katanya gak usah Tuhan. Tapi itu khususan pribadi akhir. Oke apalagi. Kemudian yang terakhirnya Bu, apa sih kritik dan saran untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang? Aduh gue gak bisa, gue udah generasi tua. Yang penting jujur pada diri sendiri lah. Dan lakukan apa yang suara hati lo katakan. Dan jangan ikut arus. Gue gak mau kritik, sebab udah zamannya sekarang bukan juga teman gue. Sehingga kayak yang idealis banget kayak hoki kayaknya udah susah lah aku sekarang. Dan sekarang boleh aja demonstrasi. Tapi apakah itu dari hati nurani dan berdasarkan kejujuran? Nukam. Ya. Atau ikut-ikutan nukam. Tapi gue pikir catatan harian surat demonstran itu hoki tulis untuk dirinya. Untuk dibuat bahan membuat tulisan. Terus dia mati duluan. Terus Profesor Harsha Bakhtiar dan wah bagus nih. Padahal itu bukan buat umum. Buat diri sendiri sebagai kumpulan. Bahan catatan dia untuk bahan memulis. Dan itu pun sudah banyak disensor hal misalnya. Istri seorang pejabat tinggi itu yang aslinya Tins Harter ditulis. Nama cewek-cewek banyak juga diganti-ganti sebab cewek-cewek itu public figure sekarang. Jadi gak bisa dong. Si Kartini Panjaitan yang dulu salah satu cewek hoki dia kan duta besar di Argentina. Tapi dia sendiri ngaku. Siapa suruh bilang nama Goswati? Saya Kartini Nurmala Kartini Panjaitan. Kayak gituan. Nah itu memang menyentuh kode etis. Kalau nama tidak skotopo saya ya apa adanya ditulis memang benar gitu. Dan alhamdulillah atau sayang skot kita mah gak pernah cacat dalam arti. Atau gak pernah macem-macem. Kita seadanya gitu. Jadi gak apa dah ditulis kalau kita benar apa salah gak apa. Kebetulan kita waktu itu cukup bersih terus. Itu sebab 11 Mart 66. Kami-kami hoki dan teman-teman back to campus. Bukan cari kedudukan jadi pejabat, menteri segala macem. Kalau mau sih ada tawaran tapi kita mau bersih. 11 Mart 66 kita semua back to campus. Baru timbul kami-kapi segala macem. Kemudian yang kemudian sore aja jadi akupat Tanjung segala macem. Kos, Mas, Gafur, semua juga jadi pejabat. Kita gak pernah. Kita selalu back to campus. Sebab yang tujuan mahasiswa adalah moral force untuk mengeber. Setelah itu kayak Shane kan. Ya balik lagi. Memang-mangguan. Saya kira cukup gitu. Ya baik sudah. Nantang terus. Baik. Terima kasih Opung. Wah mantep banget deh. Baik sekian wawancara dari saya bersama Opung Herman. Lantang. Oh iya Opung Herman Lantang. Sampai jumpa. Udah amat. Kalimurtar dimana. Udah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.